selamat menikmati menahan hawa nafsunya serta pula menetapkan garis tata tertib untuk dirinya sendiri Ki Hajar Dewantara buku belajar dari Ki Hajar Dewantara mendidik budi pekerti anak sama pentingnya dengan mendidik aspek akademisnya semisal mendidik anak untuk andri sama pentingnya dengan mengajari anak matematika tantangan bagaimana perilaku antri bersandar pada kesadaran diri anak bukan karena faktor eksternal seperti takut dapat hukuman atau ingin mendapatkan ganjaran topik budi pekerti bisa diterapkan dalam lingkup yang luas dari mengembangkan kebiasaan membaca berlaku jujur menghargai perbedaan tangguh menghadapi kesulitan ketekunan belajar dan perilaku positif lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah budi pekerti namun pengertian ini nampaknya berlaku perbedaan tangguh dari segi etika normal tetak karma dan sebagainya semua nilai-nilai tersebut akan bernilai baik jika lahir dari budi pekerti yang telah dibina secara baik sehingga nantinya akan menghasilkan perilaku yang baik pula contoh budi pekerti yang diterapkan di lingkungan sekolah satu, jika bertemu guru memberi salam yang kedua mendengarkan guru saat pelajaran berlangsung yang ketiga tidak mengejek atau menghina teman yang keempat tidak melecehkan guru atau teman sekolah yang kelima memberikan uang impak seikhlasnya yang keenam memberikan uang pada teman yang tidak membawa uang saku pendidikan budi pekerti di sekolah dalam pelaksanaannya terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran terutama dalam mata pelajaran agama dan PPKN strategi yang dapat dilakukan dalam penarapan pendidikan budi pekerti adalah memberikan keteladanan mengadakan kegiatan spontan memberikan teguran pengkondisian lingkungan di sekolah mengadakan kegiatan rutin yang dapat membentuk budi pekerti peran guru di sini sangat penting seorang pendidik atau guru harus menjadi model sekaligus menjadi mentor bagi peserta didik dalam mewujudkan nilai-nilai moral pada kehidupan di sekolah guru dapat membentuk serta membina sikap dan mengembangkan nilai moral dan budi pekerti peserta didik ada pun bekal yang harus dimiliki seorang guru dalam membentuk karakter siswa antara lain religius ketatan bersyukur toleransi disiplin tertib tanggung jawab kemampuan kerjasama saling menghormati sikap sopan santun jujur adil pemaaf dan pemurah mungkin cukup sekian presentasi dari PPT saya lebih dan kurang saya mohon maha saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh